DOOR seorang yang tidak santai Tauhid Tauhid 2 bulan lagi disuruh bilang iya mengatasi yang bisa ngatur denya akhirnya tapi ini dan Tauhid dan tawih pokoknya acara ini Gampang kan? Tapi kan jantung kan? Akhirnya gue liat kaya serep. Alhamdulillah rasih itu. Ketika gue ngaji tembriknya, umumnya itu akhir bulannya. Sampai. Ya biasa. Ya pokoknya gue anggapnya sedih, sedih, sedih. Sampai di akhirat tika, kak naga, tak mutu. Dan tadi misalnya dianggap bujo, ya dianggap sedih. Sesuai mati. Mulai sesuai jauhnya dua mok. Ah, paling sedih. Sesuai sedihnya mati. Nggak sesuai-suai, aman. Aman. Semuai aman. Wani udah pengen. Jadi daftar wali. Ikhlas itu caranya kayak sholat dan nyaman. Jadi Rasulullah, sholi ka anaka sholatu muwadi'in. Kalau ngakuin sholat ikhlas, anggap itu sholat yang terakhir. Dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tau sholat. Tau sujud. Jika sholat itu happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir. Ini rukuk saat terakhir. Semuanya jadi sholat itu. Sholat ke orang. Semuanya jadi sholat. Semuanya jadi awur-awuran. Mereka kira ada di wali-wali. Kerasa kan? Karena di wali aku mau nambuni. Itu orang mau nambuni semua. Maksudnya aku tidak usah wali-wali papan atas. Yang ringan-ringan. Semuanya benar. Jadi syaratnya wali ini. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan. Jadi masalah berat. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan. Setiap saat aku bisa mati. Berarti tidak dimasalahkan. Cuma masalahnya itu permanen. Bermati tambahan rokok. Aku sudah sampai. Malas lawasnya. Lawas. Ini masalahnya itu di nyodoh. Raksasa sampai itu. Akhiran. Aku kan repot. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya. Apa setelah mati tidak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Semuanya semuanya ikhlas. Jadi kalian semua pasti merasakan seksa. Dan akan dibalas. Kecuali mereka yang ikhlas. Maksudnya ikhlas itu aman. Ila ibadah wa'ilmukhlasin. Kecuali kawalani Allah. Yang apa ikhlas. Saumac'alna minalmukhli sinis. Kulau jenaz danten. Termasuk tiang. Yang apa ikhlas. Semuanya dilatih. Nara dilatih dipeksa. Semuanya luwateh peksa. Jadi aku semuanya peksa. 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 Semuanya ikhlas. Misalnya aku tidak berjabat. Bejabat ya mati. Nak mati orang kuat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga terlatih. Bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional. Komunitas nasional. Ya kamu yakini aja komunitas itu. Bisa saja mati. Atau benci kamu. Atau perubahan sistem. Ya kayak misalnya orang dua wartel. Kayak suga. Toko wartel. Barang ada HP gitu. Tuntas. Dulu misalnya orang dua telepon rumah. Kayak suga. Ada HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Maksudnya orang ikhtimat. Orang tetangganan di dunia ini. Yang gak pernah berubah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya. Saya sayang anak. Saya sayang anak-anak. Saya seperti ada yang ketahuan. Saya sayang anak-anak. Saya ketahuan. Saya ketahuan. Orang ada perubahan sistem. Saya tidak ada. Saya tidak ada. Misalnya. Saya tidak berbiduan. Saya tidak ditetir. Saya tidak pernah tahu. Saya mesti abadi. nama Allah s.w.t semuanya ibadah makhlaskan kecuali Allah s.w.t mengikhlaskan amal hanya kerana Allah s.w.t ayil mu'minin yang berkata-kata yang terputus ayidh ayidh ayidhikru jazaihim ayidhikru jazaihim ayidhikru jazaihim ayidhikru jazaihim ayidhikru jazaihim maklumun kita harus ditentuk bukrutan ini untuk besok wajian waktu itu suring rupanya rizki apa fawakiyu itu pira-pira buah-buahan badalun jadi badal obayanan untuk menjelaskan dirizki maring rizki bahwa dikangaran fahakiyah utawa-tawa rizkung rupa fawakiyu ma perkora yuk kaluhkan dan pangan apa matalagutan krono enak-enakan lalifif disihatin orang kok krono juga kesehatan jadi di suarga itu mau sifatnya pakanan itu mau enak-enak orang ada makanan pokok makanan pokok makan beras di Indonesia kan ketahanan fisik sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi kalau di dunia kan kita butuh makan pokok supaya mempertahankan fisik karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan yang pokok sifatnya makanan mau enak-enak orang yang perlu lalifif disihatin sehingga tidak perlu menurutkan sehingga tidak perlu berpikir sehingga tidak perlu berpikir sehingga sehingga tidak perlu jasad sehingga di surga tidak perlu mikir tidak perlu mikir makanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain jadi jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan jadi ada semuanya itu demi kenikmatan tidak demi menjaga ketahanan karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawas selamat lalu maksudnya klan ganjaran ini menjadi yang atur oleh dan penuh krta ingat banyak mereka suruh di atasi piro piro apa 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 jadi jadi semua ketemu madep mereka tidak cocok itu akhirnya ketemu wani madep artinya wani madep itu tidak ada masalah orang Jawa kan ngerti orang itu dihutang aku tidak ketemu madep orang itu tahu bodohnya aku tidak ketemu madep madep di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar orang itu punya hutang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatap muka nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa antar mereka tidak ada masalah sama sekali ketemu jelaskinya hati malah kami jelaskan yang gaya di ku kong ada yang teruang teruang terima atau penyak dihalal oleh akhirat jadi, malah ada ancaman yang mengambil orang-orang akan mengambil akhirat, ya kecuali kalau mau tobat doa terputih, asad tidak terlalu banyak apa yang membutuhkan dibanding susu. dan tidak terlihat yang terlihat di syarib yang mengambil dan berkata di dunia, dan tidak terlalu banyak yang berlaku dari dunia tidak terlalu banyak dan tidak terlalu banyak merupakan dalam bahwa bahwa orang-orang tidak dukung dan tidak ada yang membutuhkan sedang selama saat itu di akhirat itu tidak orang yang membutuhkan dan tidak tahu tidak bisa tidak membutuhkan jadi, mereka membutuhkan apapun yang tidak membutuhkan dan mereka membutuhkan dan mereka membutuhkan jadi, baiklah yang berdiri jadi mereka membihara tapi tidak mabuk mereka punya widah dari banyak tapi orang selingkuh orang ada di sini maka ini orang ada di akhirat orang ada widah dari akhirat, orang ada wadah dari akhirat kemudian mereka orang serawat, orang jaluk blanjo orang yang serapati, orang jaluk blanjo ngomel, aduh ribet maksudnya bujuh murah bujuh wain dahum kau hasil tapi ngalami kabir apa-apa, sunnah tua ben seru, kenapa? tapi sepih loh, omah yang selesai orang ngamuk sepih, tapi nangan-nangan dia bener omah itu hidup omah itu kenapa? wain dahum kau sirotu torfi'in wain dahum ini kau ingin sading ahlul jana kau sirotu torfi'in kita itu bidadari yang pandangannya itu terbatas, maknanya ini khadis satu lain untuk membatasi pemandangan ala wajihina yang mengatasi bujuh ini bidadari jadi ini suaranya bujuh muayu gak pernah memandang cowok lain sepih kepikiran bila orang lain rasa takut 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 jadi bidadari itu didesain mau roh ganteng wang itu mau bujuh ini takut 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 いいerah takut jadi dia berpikir, dan dia berpikir, tapi dia berpikir, dan dia berpikir, dan dia berpikir dan ketika dia berpikir dan sejak dia berpikir, membatasi matanya hanya untuk suaminya, karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya karena kita di bojo ngono berarti min ahlil jannah dia mau kewancang di kamar, aku benar rawong dia benar yang ganteng kue tak, jenar yang lanang kue tak tapi dia ngepong stres ya karena undang-undang saya ini penjara ngajak bojo ragelem kepeksauin apa? itu mesti bojo ini ayo sih ngakil ngebu penjara ngak bojo ngelak kan podora gelam ya bapak itu gadah kiai, kiai ini lucu, konca krapnya bapak dari cara, cara apa, cara koncanya bapak ini ada orang bojo ngelak, itu sebenernya kisapnya gede karena apa ini? lakak orang tahajud tersalahan pengirahan, terus bojo ngelak orang dukai, orang tahajud jadi kiai itu memperberat hukum, jadi cara kiai itu orang kok bojo ngelak, itu sebenernya disalahan pengirahan kenapa kira tahajud? dia ngantuk gusin, lakak orang tahajud dan ini orang bojo ngelak malah ratau tahajud mulanya pengirahan gabar nabi sempurna, nabi nak tahajud itu Aisah turun ngelak, Aisah wahyu perawan turun ngelak itu tetap diterusnya tahajud sejauh kiai di bojo wahyu apa tahajud terus bojo ngelak, kira-kira mau terus ngelak milanya wabucu ngelak, wabucu ngelak tahajud, mau telon apa menaik bucumu kaini nabi gabarannya, itu sampai sholat Aisah turun ngelak, itu diterusnya sholat sampai Aisah kecewa, itu malah tahajud terus masyur ini ga ada hadis-hadis aku orang ngarah aku kebayang di bujuwayu, api tahajud pas buju ngapian wabucu ngelak wabucu ngelak kelon ragil ngelak tahajud ragil ngelak ngantuk gak di prestasi lafid orang dunia orang akhirat parah marah ini kebentaran ya Allah meskipun di dunia ku di bujuwayu aku nyewon bidadari singayu tengah akhirat bujumu tangi telabrak ya Allah serau sang raksa dungai ya Allah kabe gana gendini kesti tapi bahasanya aja jelas kabe gana nabucu ngamuk apa mas mas uti mas uti rabebi biasa ini karena kalian ingin ingin langsung ya Allah wabid ul hu zaujan khairan zaujih wadharan minara ini iniireng baik mnabuk ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang washing kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang padahal doa itu sangat menyinggung itu juga terus maksudnya kalau orang mati kan diantaranya itu tidak diterjemahkan diantaranya 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 kan artinya apa waktu itu diganti tambah bukan tambah maksudnya jadi orang rapah amin amin langsung wadaran minta karena ya hujan kadang saya nangis amin amin maksudnya doa itu ada orang tapi terjemahannya kan wadil hujan maksudnya gini jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang sekarang plus ada tambahan disana karena nanti kan sudah dari berapa yang jadikan pitong pulah ya berarti pitong pulah siji apa pitong pulah plus bojumu gak pitong pulah itu pitong pulah siji tapi jadikan paling ngayu singkodonya tertawa atau kira-kira sepulah yang enggak kira-kira lalu berarti yang masih suara yang sengk anak itu anak suara rasa tak suara rasa kira-kira anak pokoknya ngak di suarga, ketemu, ya gue sebenernya boleh jenis kan, gampang kan ya tapi aku juga podoh, masak santrini untuk ditumpul kini, ditumpul ya orang tetep aku ratrimo, jumlahnya podoh ya ratrimo, kader ayunnya podoh ya orang tetep di pengiran ya, tetep bedoh, tetep podoh-podohan pak pesawat ya tetep bedoh kelasnya sembrono ya tetep bedoh ini ntar apik meripatih dikhamul ayun terus meripatih itu gede kisah nuh hati saya jembari ayun, jadi nak orang Arab bayangnya orang ayu itu meripatih gak sipit ya panjangnya nanti, kalau orang ayu Arab dan ayu Cina tetep ayu Arab mereka ayu Arab itu kasihan apa, ini dikhamul ayun meripatih gede saya ayu-ayu yang sipit, saya ayu-ayu yang usbek, saya ayu-ayu yang Cina kita ngomong ini, mungkin kita canggung kita kita belajar satu perhatian pake lah agar kita bawa matanya Myura kita ngomong ini saya ngomong ini kita bisa ngomong ini yang hal kita MICHAEL itu belum usbek dengan Cina usbek, tapi ni yang makan kitaげm kita ngomong ini, kita bisa ngomong ini kita bisa ngomong ini maksudnya ini itu berbeda, itu berbeda, maksudnya ini berbeda dengan burung maksudnya akan tersimpan maksudnya disimpan diri, atau risih, atau sayap, atau apa bulunya itu berbeda, maksudnya kalau tidak putih, terselip, atau tertutupi oleh bulu maksudnya indah orang-orang transparan ambil rontok kena kere, itu seru rontok kena kere seperti itu, maksudnya tidak dapat maksudnya, maksudnya 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 berkata, berkata, maksudnya berbicara, dan berkata, dan berkata, di dalam kekuningan ini berlalu berkata, jadi mengatakan ini berkata, takut semua yang lakukan maka kamu berkata-kata sebagiannya ahli jannah sebagian itu ahli jannah sebagian ahli suarga berkata-kata sebagian yang berkata-kata saling takut sebagian ahli jannah maka kamu berkata-kata sebagian ahli jannah ini kalau terus nombornya ini kan ceritanya ingat orang ahli suarga itu takut bisa bisnisnya itu nah mitra bisnisnya itu membunuh karena kafir ini menunjukkan untuk orang sholah itu oleh kancangan orang kafir asal tidak harbi misalnya saya berkata Uni Soviet atau berkata Korea atau bahkan berkata Jakarta kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir tapi dia perlakuannya ke kita baik urusan profesionalitas kerja juga apa baik singkat cerita ketika di dunia ini aku sempat misalnya dijak dugem gak gelem dijak zino gak gelem terus dijak maling gak gelem terus si kafir tadi ngomentari ini ya kita nanti kan dibangkitkan dimintai tanggung jawab terus dari si kafir tidak tenang masak orang mati mau dibangkitkan lagi nah ketika perdebatan zaman di dunia itu sebuah akhiri yawes karwane sopben nah ternyata kalimat sampean karwane sopben ini oleh Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga ya Allah saya beri hak ketemu temen saya yang berdebat sama saya singkat cerita maka kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia kan kamu disini rokok jadi kita menunjukkan orang yang ada kesampaian dendamnya itu gak lega itu manusia sampai ini suwarga itu aku naruh kesampaian dendam akhirnya ketemu ketemu ini rokok tapi aku bisa menerdi nyatanya aku ini suwarga aku kan ngomong nak aku wismati aku gak bisa tangi mener nyatanya aku ini tangi tangi aku ini suwarga aku ini rokok baru ketemu kabel aku lagi dibalik suwarga ini disebut jadi nanti kamu yang punya temen-temen di masa lalu di keikursi dilugunan dikendurin rokok tapi sudah diatur pengelehan sedemikian rupa supaya kita raca blok tapi aku milih orang usaha jajal maksudnya tetep artinya kalau kita dendam itu dituruti misalnya ada orang yang bilang kalau ngajian ngaji untuk apa kita yang mangkal di ngomongin terus kita baru ngaji jalan itu gak ketemu orang ini gak repot ketemu orang ini suwarganya saya ha 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 aku 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 insya Allah bakal suwarga seaduhurmu tapi orang umat yang nabi mengganti di sepuruk aku suwarga seaduhurmu sementara aku sepuluh ini suarga dari kebang itu orang yang mau menubuh suwarga ini gak lega seduruh mengkonfirmasi ulang ketemu dan itu diberi apa diberi ini disebut apa itu yang diberi yang datang diberi yang dan yang misalnya saya baca tadi miftahul jannah laillahi wabuh belum kunci kok dikasihkan kita ini masuk neraka, nggak pantas nggak bawa kuncinya kok masuk harusnya kita ini masuk surga kita kan pegang kunci surga, nggak pegang kunci neraka maka aneh, kalau kamu masuk neraka itu aneh coba coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? ya tapi kadang temen saya suka neraka, ada kuncinya karena nggak ada pintunya terus saya bilang, kamu kok tahu memangnya mau ke sana kata saya saya nggak punya rencana tahun neraka dan saya meskipun guyon, itu serius bedanya orang alim sama ada itu disitu kalau orang alim, itu guyon itu masih benar, masih serius coba saya bacakan ayatnya ala inna awliya allahilah khaufun alihim walahum yasanu terslahumul busroh fil hayati dunia fil akhirah artinya kalau mongkar nangkir dengan penampilan garang gitu berarti ada ketakutan apa nggak? ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan makanya itu termasuk dalian Yassan Muhammad tidak semua orang mengalami seperti itu karena wali-wali itu lah khaufun alihim walahum yasanu mau anak uskiyai ketemu karena kerja wadidur 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 segera kalau ketanyaan ini kalau nanti santri pilih lu isen uskiyai dihancuti mau karena kerja malu gak kira-kira mesti pelengkakan kalau nanti santri pilih jawabannya gampang karena pernah mengajar tawukit makanya Sayyidina Ali cerita ini ada di kitab Nurid Dham sama di hadik kitab Nurid Dham sekarang hanya senawai bantem itu Sayyidina Ali itu ya andakan orang biasa mungkin ya agak-agak khasut tapi ini wali gak boleh kamu katakan dia itu manggal sama Umar orang kok setiap orang pernah dibentak apa dia berani bentak mau karena kira-kira penasaran bagaimana perangnya Umar itu berlanjut gak gitu kira-kira-kira akhirnya minta ya Allah saya minta kasut ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajar dituruti sama kasut dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu jadi khasut itu ya kadang penting asal baik loh betul bahasa kajik Nabi kadang itu Nabi bahasakan ya khasut gesersan aja yang nafsirkan eh gopto itu kan itu kan gaya-gayaan sebagai ulama aslinya Nabi ngertikan itu ulama yang ganti itu namanya gopto orang Nabi sendiri nyebut khasut kalau kamu tafsirin gopto ya khasut ya khasut udah gak usah ditawil-tawil pokoknya gitu kalau saman gak percaya gak apa-apa kok gitu aja kok repot karena saman gak percaya kemungkinannya dua satu gak ngerti dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kita gak perlu saling mengikuti ngapain khasut biasa aja akhirnya si Dina Ali khasut pas Umar bangun selamatikan bangun selam meninggal bangun Mungkar Nagar datang dengan perang yang sangat garang itu digambarkan si Dina Ali matanya itu kayak apa kendil yang apa mengangat wah seru saya Dina Ali senang paling takut ini Umar senangnya bukan wah ini mesti takut Umar siasat ternyata enggak Umar malah bangun woy Mungkar Nagar kamu tahu menghadapi siapa kamu itu menghadapi temannya yang diadalkan temannya saya ini teman kekasihnya Allah jadi boleh kamu ngandalkan Mbak Virjon tapi nanti resikonya mengkary-kary tanya itu Virjon siapa wah itu masalah makanya syaratnya wali itu harus ma'rufon di langit di langit sudah populer makanya dulu ada orang yang sangking seninya sulukotir ditanya apa saja jamnya saya sulukotir ajilah itu aman karena beliau populer makanya program kita harus populer dulu di langit itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri enggak apa-apa kalau enggak populer nanti dicatut itu siapa masalah Umar itu yang dibanggakan itu kamu tahu saya siapa ya enggak tahu saya ini temannya kekasihnya Allah temannya Muhammad iya Muhammad Rasul wah mikir waduh repot loh di dunia aja gitu kan temannya presiden temannya panglima apalagi ini temannya sehidul awalin melakirin di dunia aja bilang temannya presiden menteri orang sudah takut apalagi ini temannya sehidul awalin hanya mengkary konfirmasi sama gimana ya ini ngadepi sebetulnya diadalkan itu temannya bukan bukan dia akhirnya sama Allah dibilang sama seorang seperti itu yang sopan terus semenjak itu mongkar nangkir itu enggak selalu berpenampilan seperti itu jadi semoga itu konsisten sampai nanti jadi kamu kalau ingin enggak takut mongkar nangkir jadi wali karena sarannya jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam jangan semuanya kena pertanyaan ini kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot kalau Nabi Muhammad ditanya Nabi Yuga Nabi Muhammad siapa lu kan terus jadi aneh jadi makanya ngerti-ngerti Sayyid Muhammad semua ulama enggak ada am kecuali di taksis kecuali sifatnya Allah misalnya tapi kalau am semuanya pasti ada taksis meskipun dalam muhawarah muhadasa biasa misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu mas nangkir nampok lapor aku nggak pokok mas mesti aku seneng nggak sama nampok itu diaupin wayo langsung jadi apa mesti apa maksudnya kecuali itu padahal kalau ngomong mas sama yang ingin apa saja tak dukung sama yang bilang pengingin gue wayo kira-kira disetujui apa enggak sama seperti kita kalau punya teman agrav gue seneng rumahku nggak apa anggap rumahmu dewi terus lebu-lebu kamar jadi nggak ada am kecuali di di taksis artinya kalau ada cerita orang mati pasti ngalami ditanya mungkar nangkir itu pasti ada am yang di taksis itu pasti nggak dialami para ambiyak para aw iya karena ciri utama wali kemudian saya yang mau cerita supaya sammen bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir munir termasuk tadi ini saya baca ya saya baca ini karangannya Senawawi karena tadi kata Mbak Virjon ngaji itu ada sama orang bersana saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali secara nasab saya harus manggil Mbak secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi saya sering disewani sama cucu-cucu Syekona Khalil G.Sidik itu termasuk murid murid dekat beliau Syekona Khalil kalau itu berarti kan Gus Virjon Ahmad terus Mbak Sidik Mbak Sidik ngaji Syekona Khalil Syekona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Syed Zeni Tahlan berarti beliau dari Syed Zeni Tahlan itu baru generasi kelima sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6 saya Mbak Mun Mbak Karim misalnya Mbak Hashim Mbak Mahfud Termas Syed Abibah Qarsato yang ngarangi Anatu Talibin baru Syed Zeni Tahlan berarti saya ke-7 kalah lagi tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya karena syaratnya jadi Mbak itu ngalah demi kutul jadi kalau beliau ngotot saya dulu Gusti sahabahnya wah itu Mbak yang gak baik pasti jatahnya dikasihkan apa cucunya dulu makanya Abdul Muttalib itu orang yang dapat wangsit tapi yang jadi Nabi itu cucunya jadi dalil saya banyak sebenarnya Abdul Muttalib itu sudah sering dapat wangsit karena saya bahasakan Wahyu Nabi yang protes semoga Nabi kok dapat Wahyu tapi sebetulnya Abdul Muttalib itu masyur kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat Wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa Nabi Muttalib makanya senangnya bukan main Abdul Muttalib sama Rasulullah putu senang Mbak senang putu jadi mungkin sebetulnya nggak usah protes yang jadi wali kok cucunya dulu betul dulu Mbak Hamid Pasuruan itu kalau Mbak Ahmad Siddiq ke sana Mbak Hamid Pasuruan kalau manggil Mbak Ahmad Siddiq itu Paman tapi Pamannya minta ijazah ke Ponaan apa ya gara-gara itu memang kalau itu masih berlaku apa ngalah ngalah kayaknya masih apa Hawannya masih Hawannya masih karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih itu ya tapi Mbaknya tetap dapat jatah tenang saja tapi memang sebaiknya Mbak itu lego Rasulullah Muhammad itu terkenal minjuryati Ibrahim tapi kata Rasulullah anah dakwatu Ibrahim wabishara tua isa aku ngantingin iku barokai dongani Nabi siapa Ibrahim jadi dongani Nabi Ibrahim tiba-tiba putu jadi banyak bukti bahwa jatuhnya aku putu tadi saya di kamar sama beliau berduaan ini Mbak jadi wali disini aku cocokan nah kenapa saya hasil-hasil ini gulirkan daftar wali kenapa saya ini resah ya orang sudah ingin dicintai pejabat dicintai tetangga dicintai teman tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah makanya saya meskipun guyon tapi ini amdan bukan sahwan supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali ingin dicintai Allah kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk dicintai makhluk Mbak Yau naik kelas sedikit ingin dicintai Allah meskipun saya gujan tapi tadi gujan saya itu lebih serius ketimbang serius Anda karena tak pikir saya itu kalau pergi itu senang ngebis bukan karena saya tidak punya mobil tapi saya sering mau butuh itu supaya tidak diganggu karena saya itu harus punya waktu sendiri kalau ngebis kan ketemu orang tidak kenal tapi sekarang tidak susah banyak yang kenal dan susahnya lagi tidak minta ijazah minta foto mau dibenci itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau disetujui itu sanatnya mana kalau ketemu orang alim minta apa foto itu tidak ada sanatnya tidak tahu itu masalah dari mana ya masalah millennial yang cita-cita ini tak baca ya biar dapat karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Sidik saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar berarti abahnya Mbak Hamid karena Mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdul bin Umar itu saya masih ingat betul zaman itu Mbak Hamid setiap khol di Lasem itu rawoh dan saya dari Mbak saya karena masih misanan datang ke Lasem itu beliau pas itu ngisi sama Mbak Mun Mbak Mun masih muda di Ahmad Sidik sepuh senior itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat khulibatirrum fi ad-dinal arti wahum mimba dihulabihim terus ada kiai yang tanya takwilannya gimana ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun enggak kita kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi tapi yang senang umat Islam itu luar biasa ulama-ulama kita lelalah kejadiannya Indonesia seperti itu yaitu kita tidak mengalahkan Jepang tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? sekutu ya ini saya baca ini enggak usah di cek bacanya benar apa enggak sudah sudah-sudah aman apa? aman karena kalau saya salah itu ya sengaja artinya ya sengaja ya biasa saya kemarin ngisi di pondok Pelosos di pondok Al-Munawir Jepsa salah itu ada dua ada salah yang benar-benar salah itu enggak apa-apa bisa dimakfuh karena harus mesti sangka wong goblok salah yang terus ada salah bawaan ilmu itu repot karena misalnya kita yang biasa belajar kira asap wayah sibuh mesti diulang lagi wayah sabuh karena kiraannya Imam Asim itu khasibah ya sabuh bifat hissin sementara kita kalau ngaji kitab kulino ya sabuh sehingga kita-kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung kadang-kadang yang ngaji juga bingung gusbah mocok di bulan pilih ini ya tepat-tepaan ada yang mengatakan gusbah bingung ada yang mengatakan gusbah alim alamah ya tepat-tepaan nasib karena memang ya sabah memang seperti itu misalnya kufuwan kufuwan itu Imam Asim baca kufuwan tapi beliau punya murid namanya syukbah itu kalau baca kufan makanya kita itu ini kan khataman Quran ya jadi saya menyinggung sedikit tentang kira asap tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya kufu naliyah dan musraf samanya tak ajari latihan sabah memang angel ya makanya yang gak bisa itu orang pinter sudah tahu angel ya gak usah diteruskan kan orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok pinter berarti orang goblok pinter saya itu makanya sama orang goblok itu respect jadi orang alim itu angel apa gampang angel menghindari barang angel pinter apa goblok loh orang menghindari barang angel pinter apa goblok pinter berarti orang goblok pinter jadi saya sama orang-orang goblok itu respect sudah tahu jadi orang alim angel barang angel ya harus didendari makanya saya ingin insya Allah umatnya nabi yang termasuk yang terbaik karena mencintai umatnya nabi termasuk yang goblok itu gak gampang itu karena tadi sudah tahu ya seperti itu loh orang naik panjat pinang itu yang naik karena ingin hadiah yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu libat kok tukun yang pasar akan naik sama-sama juga gitu ngalim tafsir anggel ngalim feke anggel ngarek ngaji ngerekam kan gampang itu pinter apa goblok pinter makanya kalau ini saya buruk saya tadi dinasihati Mbak Firjan moga-moga hati saya selamat saya itu meskipun kata orang banyak muhibin saya banyak tapi saya insya Allah tidak ria saya itu pakai kitab namanya tasbidul fu'at itu orang-orangnya sayyid abdu'al haddad ketika beliau punya muhibin banyak ditanya bagaimana ya habib anda menjaga hati anda jaminya saya takut haddad itu unik inna ma'adzumu allaha mereka itu sebenarnya menghormati Allah cuma butuh sarana dan itu saya jadi saya tahu saman semua itu mencintai Quran mencintai sunnah rasul mencintai hadis-hadis rasul cuma saman kan karena tidak faham terus manfaatkan saya jadi sebenarnya saya ini korban korban jadi saya mau riak gimana korban kok bangganya dimana coba saman misalnya ngaji tafsir belajar sendiri kan susah terkitnya susah maknanya susah bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab saya sering belajar kitab itu jutaan tafsir toba harissa pernah beli kitab fahru roz itu berapa coba 27 jilid karangannya fahru belum karangannya ulama modern imam syarawi itu berapa jilid itu jutaan saya kemarin juga dihadiri kitab pak kuresihab namanya faydul bari fisar khifat fisar khil bukhari pak kuresihab yang terkenal dia sering diskusi sama saya saya ngasih hadiah beliau beliau ngasih hadiah saya kok itu harganya tidak kuat tidak kuat kadang di indonesia tidak ada dan saman orang hebat menghindari kesulitan itu nah kesulitan itu sebab ngaji ikut kalau tidak faham dirukok naik rekamannya sudah pinter mana sampe nama saya pinter sampehan kan bikin sosis susah beli aja kok makanya gak boleh orang bilang wah itu goblok risau tafsir itu wong pinter makanya nanti kalau saya ketemu nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang islam jadi cukup orang itu dosa kalau menyempelkan orang islam termasuk darani sampehan goblok itu dosa caranya gak darani goblok ya tadi di logika tadi alim itu anggel gendari anggel itu pinter berarti orang bodoh pinter tapi tetap bodoh tapi ini satu cara untuk saya respect coba orang yang ngaji tafsir saya banyak mungkin ribuan itu sebetulnya mencintai koran karena koran adalah kitab suci yang panduannya umat islam sangat mencintai koran terus kemudian mereka gak faham terus mencari orang yang memahamkan buruh lah cara jawa ini terus keren saya itu gimana coba terus mereka kurang ajarnya gini kalau faham itu yang Alhamdulillah faham wajah gak ngajini gusbahnya gak ngedok tapi kalau orang faham orang nyala akal kalau gusbahnya orang cepat mulanya gak faham orang nyala nutek yang lelet maksudkan masya Allah gak udah bilang sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi sebenarnya jadi kalau gak faham itu kadang gak nyalah utek kalau mau misalnya mau mikir lah jelas padahal misalnya jelas orang mesti paham faham jadi kata saya sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah makanya kita gak perlu mengatakan wasilah itu kafir gak akan karena